Pembangunan berkelanjutan memberikan peluang bisnis bagi banyak orang, termasuk dalam sektor perumahan. Ada banyak material yang dibutuhkan dalam membangun rumah, salah satunya bata merah. Hal itu sudah ditilik oleh Endik, warga kampung Walet, desa Linggaraja, kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, yang sejak tahun 1982 merintis usaha pembuatan bata merah. Kala itu ia melihat permintaan masyarakat akan bata merah mulai ramai. Banyak orang yang beralih ke bata merah ketimbang memakai papan atau bilik. Selain lebih modern, bata merah memiliki kekuatan yang lebih unggul. Di saat merintis usaha, ia dan keluarganya memproduksi batu bata secara manual. Untuk bisa membuat seribu bata, diperlukan waktu berhari-hari. Namun, hal itu tetap dilakoni, hingga akhirnya ia punya mesin pencetak bata merah. Produksi pun meningkat. Jumlah bata sekali produksi mencapai 25 ribu bata. Keuntungannya pun berlipat, dan kini Endik sudah punya dua mesin. Alhamdulillah, jadi kalau masih satu, kemarin satu bulan cuma dua kali, sekarang sudah empat kali satu bulan. Jadi satu minggu sekali, kadang-kadang lima kali sebulan. Lima kali produksi? Pembakaran, pembakaran, kali 25 ribu satu kali. Jadi satu bulan sudah memasarkan seratus ribu bata, seratus ribu biji. Menggeluti usaha bata merah selama puluhan tahun, Endik bukan saja berhasil mengembangkan usaha, tapi juga membuka lapangan kerja. Semua dikerjakan sendiri, bersama keluarga. Kini sudah ada sekitar 19 pegawai yang membantunya membuat bata merah.